Halo Sobat Tanggelang, jumpa lagi di Explore Tanggelang, waktunya kita jalan-jalan keliling kuota Tanggelang dan episode kali ini gue akan ajak kalian untuk makan bubur sop ija yang endes banget karena sekarang kita ada di Bursaga Kambasit yuk langsung aja ya, kita masuk nah sebelum kita masuk, kota-kota kesehatan harus tetap dijaga dengan cuci tangan selamat menikmati! Aduh, mejanya masih kosong nih Sob, apa yang harus kita makan? tapi tenang aja, karena gue punya slot buat kalian dengan kekuatan yang tidak kuat walah! ada bubur, ada sop ija Bursaga Kambasit siap disantap langsung aja ya hmm, harum banget pertama-tama kita cobain dulu kuahnya diaduk dulu aduh, banyak banget isinya, dagingnya banyak, ada iganya juga, tuh ya ada iganya dagingnya, terus ini dagingnya blue bear banget, ada tomat, kentang, aduh sampai tumpah-tumpah wortel juga ada di sini hmm, enak banget, sekarang kita campur bubur dan sop iganya hmm, nah kita tambahin jeluk ya, biar tambah segar gimana Mbak? apa? enak banget ini tuh, ditupak, ditupak, silahkan tadi aku udah nyobain ya, ini kuah nggak diapa-apain, dan itu enak banget rasanya pol, dagingnya empuk, sayurannya nggak keras dan nggak terlalu empuk resep rahasianya apa-apa? ini bumbunya tuh enak banget, kuahnya tuh juara resep rahasianya rahasia namanya juga rahasia namanya juga rahasia tapi ini tuh nggak pakai MSG ya Pak ya? betul, kita tidak menggunakan non-MSG jadi tidak menggunakan sasa atau segala macem gitu kita hanya menggunakan rempah-rempah saja oke terus dagingnya tuh empuk banget Pak, ya Allah ini kayaknya orang tua juga bisa makan ya, giginya tinggal dua gitu nah, kebetulan owner kita emang kulit banget dalam memasak dagingnya itu jadi beliau entah gimana rahasianya itu bisa masak iganya bisa empuk begitu betul terus sama buburnya nih Pak, kenapa sih sop iga campur bubur? biasanya kan sop iga itu kan sama nasi ya Pak ya betul, betul ini kenapa sama bubur ini Pak Agus? ini beliau, owner kita terinfirasi dengan bubur yang ada di Cirebon ya? kalau yang di Cirebon itu kan pakai sop biasa nah, kebetulan owner kita bisa, Kang Basit ini bisa memasak sop iga dengan lejat kenapa tidak dipadukan dengan bubur? dan ternyata ya yang disarasain mbak gitu rasanya juara kan biasanya kalau bubur itu kan sopinnya atau temannya itu kan nggak begitu basah kayak gini ya Pak ya ini kan bener-bener kuah ya Pak ya tapi ini nggak berubah cita rasa keduanya bubur yang enak, nggak terlalu lembek sop iga pun juga juara nah itulah kelebihannya bubur kita itu kita bikin ngeraciknya itu tidak terlalu lembek jadi karena mau dipadukan dengan sop ya jadi agak sedikit kental gitu jadi tidak walaupun dikasih kuah tidak lumer harganya pun juga terjangkau banget ya? betul udah apa bagus harganya nih? harganya hanya Rp25.000 per porsi wow mudah banget aku udah mesen tapi nggak tahu harganya yang penting ratanya enak banget buat sobat akarnam pokoknya harus nyobain kesini ada di jalan Nilaraya ya Pak ya betul Nilaraya ujung jalan Nilaraya, Pedernasatu, Kecamatan Karawaci, Kota Tanggerang Barsoga, Kang Basit ada di google juga ya Pak ya betul jangan lupa coba ini enak banget soalnya cuman ketangnya hmm enak banget Pak kalau gitu silahkan dilanjutin makannya lagi oke Pak saya mau izin ke dapur siap makasih banyak Pak Agus udah bikin Barsoga yang luar biasa enak kita lanjut lagi makannya tadi ada Pak Agus malu ya kan sekarang hmm 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 huh enak banget pokoknya sob ini recommended banget buat kamu yang cari makan pagi, makan siang, makan malem, makan sore, atau makan-makan ya pokoknya jangan lupa untuk terus saksikan ekspor Tanggerang setiap hari Sabtu jam setengah 8 malam hanya di youtube channel Kota Tanggerang sampai jumpa minggu depan bye bye